Departemen Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor atau IPB memanen ikan jenis nila merah. Jenis ikan ini diklaim memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dan masa panen yang lebih cepat. Dari dua kolam yang dipanen dihasilkan ikan sebanyak 3 ton. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Luki Adrianto menjelaskan ikan yang dipanen merupakan hasil rekayasa genetis dengan teknis maskulinisasi. Teknik ini digunakan untuk mengubah seks reversal ikan dari betina menjadi jantan agar lebih cepat tumbuh dan tahan terhadap penyakit. Nila merah ini adalah ikan yang jenis disukai oleh domestik market, oleh warung-warung ikan, oleh masyarakat seringkanan, masyarakat kebanyakan. Dan ini memiliki keunggulan adalah cepat besar dan tahan penyakit. Untuk meningkatkan ketahanan mereka sebagai cepat besar dan penyakit, kita gunakan teknologi namanya maskulinisasi. Nah, dari usia 6 bulan, 5 bulan biasanya panen, dengan teknik itu kita bisa sekitar 3,5 bulan maksimum untuk bisa panen dengan produk rata-rata berat sekitar 2,3 atau sekitar 2,3 kg. Panen ikan yang digelar di kolam percobaan kampus IPB Dramaga kampus sore ini dihadir Rektor IPB Heri Suhardianto beserta jajarannya. Dramaga Kabupaten Bogor, Herman Bons melaporkan untuk Demika.